Salam! Hai, aku Rizna. Aku Tinton. Aku masuk acara Uppsala ini untuk ngerjain temen aku yang bernama Antti. Ya, karena bagi kita dia terkesan relet, jadi kita... Sebutannya di kantor apa, Ton? Kura-kura. Oke, Uppsala tolong kerjain dia kalau bisa sampai menangis. Kali ini yang mau kita kerjain adalah seorang pegawai tukang sewa-sewa dan bikin ini, gaun pengantin. Dan katanya, kemarin bikin foto prewedding, dia salah bawa baju. Hehehe, namanya Antti. Oke, kita langsung telepon saja. Dan saya mengaku sebagai Boris. Nama saya Boris Tanpa Baker. Dan ini adalah orang yang kemarin foto prewedding, tapi salah gaun. Jangan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ini dengan siapa? Dengan Antti. Saya ini Boris. Kemarin saya yang foto prewedding. Baru hari ini saya dikonfirmasi di telepon sama Friendly. Tempat foto saya kemarin. Bahwa gaunnya itu ternyata salah bawa kemarin ya. Ngaku? Iya. Iya, katanya ngura. Iya. Iya. Iya, apa iya, 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 iya? Iya, Mas. Saya di telepon, hasil fotonya itu jadi jelek semua, Mbak. Iya, terus, Andai harus berbuka, Mas. Itu kan harusnya gaunnya warna putih. Tapi kemarin kamu bawa warna krem. Iya, Antti kan sudah ngaku salah. Saya minta maaf. Engaku, ngaku, ngaku, ngaku salah. Engaku salah aja. Enak aja. Entah nggak diulangin lagi. Lah, nggak diulangin lagi. Emang berapa kali saya mau kawin diulang-ulangin? Eh, kemarin itu kembennya istri saya melorot-melorot. Bayangin, saya belum kawinin aja udah melorot-melorot. Nanti bagian itunya diliatin orang-orang lain. Saya aja belum lihat. Jangan ketawa-tawa. Hei. Nanti lu bangun, nggak usah ketawa-tawa. Kamu jangan ketawa-tawa ya, saya serius. Saya yang dirugikan di sini. Kamu tanggung jawab. Iya, Pak. Nanti tanggung jawab. Anu suruh apa? Saya mau tuntut kamu. Nggak terserah, Pak. Orang Nanti hilang usah lah, mau ditutup juga nggak apa-apa sih. Nanti terima aja. Nanti juga salah. Nggak becus kamu, perkerjaan. Nggak, Pak. Mau ngatain aja kayak apa. Kamu enak tinggal salah bawa. Besokannya udah lupa. Iya, Nanti tahu. Nanti juga pernah kawin kok. Nanti tahu. Masalah ngurus-ngurus itu tahu. Peduli amat kamu pernah kawin apa nggak? Kamu dulu kawin salah nggak gaunnya? Saya tanya. Cantik. Katanya salah. Katanya salah. Katanya salah. Kamu mau sama-samain aja sama saya. Wow. Biar sama gitu maksudnya. Terserah sih. Biar kesannya kamu tahu penderitaan saya gitu. Enggak. Nanti nggak punya pikiran kayak gitu. Bapak jangan ngomong kayak gitu. Eh, kamu jangan ngelawan saya ya? Enggak. Kamu saya suruh pecat. Kamu dari situ. Ya terserah Bapak. Kalau emang Nanti nggak dipecat. Jadi Nanti bukan di sini. Terserah Bapak. Kalau itu bisa buat nggak dirugi Bapak nggak apa-apa. Enak kamu ya. Kamu kerja, nggak beres, nggak profesional. Tinggal dipecat. Saya kawin salah gaun salah apa, cerai. Enggak tahu. Nanti nggak bisa ngomong apa-apa. Sudah terjadi. Sampai sekarang pun Nanti masih mikirin, Pak. Tapi Nanti. Ah, jangan salah-salah mikirin, Nanti. Ya terus gimana, Pak? Pokoknya saya mau minta ganti rugi. Saya minta kembaliin duit saya semua. Ya Nanti kalau suruh minta ganti rugi, Nanti ya nggak kuat lah Pak. Gaji Nanti berangkat di sini. Siapa yang suruh ngangkat? Saya nggak minta kamu kuat atau enggak. Kamu balikin duit saya. Titik. Nanti nggak ada duitnya kalau suruh balikin, Pak. Oh terserah. Kamu mau jual diri, kek. Kamu mau buang apa, kek. Nggak penting kamu kembaliin duit saya. Ya kalau Nanti jual diri, amit-amit. Coba balikin nggak mau. Kementeran Nanti dimasukin penjara aja. Oke sekarang kamu punya berapa duit? Nanti nggak punya duit berapa-berapa. Berapa-berapa gimana? Kamu makan siang bisa? Mulan kamu deh apa? Makan siang dari sini, tinggal dalem. Duit gajian kemarin udah Nanti kirimin kampung. Ntar bulan Juni anak Nanti naik tekak besar. Kamu berusaha meluluhkan hati saya. Saya ini manusia berhati baja. Saya nggak terima. Saya tidak luluh lantak dengan hal-hal seperti itu. Saya tetap minta ganti rugi. Garuk, ganti rugi. Iya, Bapak mintanya berapa? Saya minta sekitar 15 juta balik. Fair dong? Nanti kalau balikin duit nggak berani, nggak bisa Pak. Nanti kalau mau hutang orang juga nggak berani. Mendingan Bapak terserah masukin penjara juga nggak apa-apa lah. Masukin penjara aja ya? Nggak. Nanti nggak mau hutang sama orang. Kamu harus bisa dong. Kamu masuk penjara ketemu Anca Sari nanti. Biarin aja nggak apa-apa. Emang Nanti salah. Daripada nanti punya hutang sama orang nanti mendingan masuk penjara nggak. Lah bilang apa saya sama orang. Gara-gara orang salah gaun saya masukin penjara. Jawab! Nanti nggak bisa jawab apa-apa. Terserah Bapak maunya gimana. Terserah saya. Semua terserah saya. Ada tuh terserah Boy. Terserah Boy. Ku hanya mengingatkan. Hei! Kenapa lo nggak coba ganti seberat ini ya, De? Coba sama... Hei! Hei! Kenapa kamu menangis? Hei! Halo, hei. Pak Anti, dengarkan saya. Mbak tahu lokasi kita kemarin, dimana kemarin. Jauh kan di Wai Kambas. Iya, bukan di Wai Kambas lah, di Ujung Genteng. Ini di NC, kan? NC, NC Reading Hall. Mbak Sylvie kan di Genteng. Oh bukan, bukan. Saya Boris. Salah, Bapak. Kenapa nangis aja. Halo? Halo? Salah, Pak. Salah? Kemarin kan foto Pralending-nya di Wai Kambas. Kemarin, kemarin fotonya itu diteras tuju di acara. Salah! Salah! Salah!